Intro Tim khusus Polri belum membeberkan motif kasus pembunuhan berancana terhadap Brigadir Jeyosua Huta Barat atau Brigadir Jeyosua Huta Barat Polisi beralasan mereka masih terus memeriksa istri Irjen Verdi Sambuk Putri Chandrawati dan saksi lainnya sebelum memastikan motif pembunuhan Kuasa hukum keluarga Brigadir Jey Komaruddin Simanjun tak menilai polisi sebenarnya sudah mengetahui motif pembunuhan Brigadir Jeyosua Huta Barat Komaruddin mengaku dirinya telah mengetahui motif pembunuhan itu Dia mengatakan Brigadir Jeyosua Huta Barat Dia dibunuh karena diduga mempocokkan informasi suatu kejahatan Almarhum Yosua itu orang baik Jadi dalam tanda petik dia membocorkan informasi tentang dugaan kejahatan Ujar Komaruddin Simanjun tak Makanya dia sempat bilang kalau sampai informasi itu naik ke atas dia akan dibunuh imbuhnya Komaruddin tidak menjelaskan secara detail yang dimaksud informasi tentang kejahatan naik ke atas tersebut Namun Komaruddin menyakini bahwa Brigadir Jeyosua dibunuh bukan karena dugaan pelecehan seksual terhadap istri Irjen Verdi Sambuk Putri Chandrawati Motifnya saya sudah tahu tapi itu biar jadi pekerjaan penyidik Ujar Komaruddin Dalam kasus pembunuhan Brigadir Jeyosua ini polisi telah menetapkan 4 orang tersangka Keempat tersangka tersebut adalah Irjen Verdi Sambuk Brigadir Ricky Rijal atau RR Berada Richard Elijar atau berada E dan KM Irjen Verdi Sambuk Brigadir RR dan KM dijerat Pasal 340 Subsider Pasal 338 Jangto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP setelah diancam hukuman memati penjara sumber hidup dan selama-lamanya penjara 20 tahun untuk berada E dijerat Pasal 338 KUHP Jangto Pasal 55 KUHP dan 55 KUHP Terkadang kita juga salah memandang Ketika hidup derita menghadang Mencari cahaya dalam lorong kegelapan Dengan perlahan terus berjalan ke depanmu Seakan buka menggapai terus menapat jalan Kemana jalan menuju masa depan Kebisuan Terima kasih